Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 4 semuanya Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kabar kalian tetap sehat walafiat Kita bertemu kembali dalam pembelajaran Yaitu olahraga atau PJUK Sebelum pembelajaran kita mulai Marilah terlebih dahulu kita berdoa Supaya pembelajaran hari ini diberikan Kelancaran dan ilmu yang bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrobbil alamin Arrohmanirrohim Malik yaumiddin Iyakan amudwa iyakan astagin Inina syirotol mustaqim Syirotol ladina an'amda alaihim Guairil magdubi alaihim Walabdalin Amin Alhamdulillahirrobbil amin Ya disini Kita agak Saya akan Menjelaskan Tentang pembelajaran 6 Yaitu Rangkaian pola gerak dominan dalam aktivitas 6 lantai Pola gerak dominan dalam aktivitas 6 lantai Apa yang dimaksud 6 lantai itu? 6 lantai adalah kegiatan olahraga yang gerakan dan bentuk latihannya dilakukan di atas permukaan lantai Dengan menggunakan alas berupa matras 6 lantai dapat dilakukan menjadi dua Yaitu dilakukan tanpa menggunakan alat dan juga menggunakan alat Kalian pasti sudah tahu matras itu apa Itu bentuk matras Contohnya Ya Hampir seperti kasur Menyerupai kasur Kita akan membahas dulu Senam lantai tanpa menggunakan alat Jenis-jenis gerak pola dominan dalam aktivitas 6 lantai tanpa menggunakan alat Yaitu guling depan atau juga bisa disebut roll depan Guling belakang juga bisa disebut roll belakang meroda Sikap kayang, sikap lilin, handstand atau berdiri dengan kepala Kakinya lurus ke atas Guling lenting dan loncat harimau Contoh salah satu gerakan senam lantai tanpa menggunakan alat Jadi alatnya cuma beralaskan matras Itu gerakan meroda Itu adalah gerakan meroda Lanjut Senam lantai menggunakan alat Jenis-jenis gerak pola dominan dalam aktivitas 6 lantai menggunakan alat Yaitu Lompat kangkang di atas peti lompat Lompat jongkok melewati peti lompat Dan bergelantung pada palang tunggal Yang membedakan menggunakan alat Yaitu Untuk lompat kangkang, lompat jongkok Itu menggunakan alat berupa peti Itu contoh gambarnya Ya contoh gerakannya lompat kangkang itu Sekarang Saya akan jelaskan dulu pola gerak dominan Setelah itu nanti Jenis-jenis tentang senam lantai Ada di slide selanjutnya Contoh-contoh gambarnya Senam lantai itu nanti ada di Slide selanjutnya Sekarang Saya akan menerangkan dulu Tentang pola gerak dominan Pola gerak dominan dalam senam Merupakan dasar atau landasan Untuk semua keterampilan gerakan senam yang lebih sulit Pola gerak dominan senam terdiri atas Tumpuan Bergantung atau bergelantung Keseimbangan Berpindah atau lokomotor Tolakan Putaran Ayunan Melayang dan Mendarat Jadi nanti jenis-jenis Senam lantai Itu masuk di antara Salah satu Gerak Pola dominan Sekarang kita bahas Nomor satu Yaitu Tumpuan Tumpuan adalah Posisi statis Posisi statis adalah Semua posisi tubuh yang dibuat Dalam keadaan bertahan Atau diam Tumpuan atau bertumpu yang stabil Menggunakan tenaga tangan Lengan Atau anggota badan lainnya Agar tubuh serta bahu berada di atas permukaan matras atau alat Contoh gerakan yang bertumpu Yaitu Roll depan Sikap lilin Handstand Itu bertumpu dengan tangan Bergantung pada palang tunggal Lompat kangkang Lompat jangkok melewati di atas peti lompat Semuanya bertumpu pada Tangan Bergantung Atau bergelantung Bergantung merupakan posisi statis Juga posisi statis Bertahan atau diam Sehingga bahu dan lengan berada di buah Bawah suatu alat Gerakan ini dapat ditemukan pada bergelantung pada palang tunggal Itu contohnya Gambar bergantung pada palang tunggal Itu jelas posisi bertahan atau diam Lanjut Yang ketiga Keseimbangan Keseimbangan adalah kemampuan seseorang mengontrol posisi tubuh Untuk bertahan pada gerakan tertentu Contohnya Keseimbangan jenis dalam senam lantai Yaitu sikap lilin Merupakan gerakan yang mengandung pola gerak dominan keseimbangan Itu adalah jenis gerakan senam lantai Yaitu sikap lilin Yang nomor empat Lokomotor atau berpindah tempat Gerakan lokomotor adalah gerakan yang berulang-ulang memindahkan tubuh Anggota tubuh yang menyebabkan tubuh berpindah tempat Contoh senam lantai yang berpindah tempat cukup banyak Seperti rol depan Rol belakang Meroda Lompat kangkang Lompat jongkok di atas peti lompat Dan guling lenting Yang nomor lima Tolakan Tolakan merupakan pola gerak dominan yang menghasilkan perpindahan tubuh secara tepat Seperti menolak dengan kedua kaki atau kedua tangan menggunakan papan tolakan Contoh tolakan dapat ditemukan pada lompat kangkang Lompat jongkok di atas peti atau dan loncat harimau Itu contoh Yaitu senam lantai tolakan Jadi yang untuk bertumpu adalah tangan Lompat kangkang melompati peti lompat Nomor enam Putaran Putaran adalah suatu gerak yang dilakukan secara memutar dan berada pada titik poros Contoh pola gerak dominan putaran dalam senam lantai adalah gerakan guling depan, rol depan, dan meroda Contoh jenis senam lantai Contoh jenis senam lantai gerak pola dominan putaran, berputar Guling depan atau rol depan, meroda Putar ke samping Lanjut, ayunan Pola gerak dominan ayunan dalam senam lantai terdapat ditemukan dalam gerakan bergantung pada palang tunggal Sama, ayunan atau bergantung itu jenisnya sama Yaitu gerakan bergantung pada palang tunggal Ayunan yang tepat dilakukan dengan memanfaatkan gravitasi bumi Nomor delapan Melayang Pola gerak dominan melayang dalam senam lantai adalah gerakan saat tubuh berada di udara Pada umumnya gerakan ini ditemukan saat sebelum gerakan mendarat Gerakan melayang dapat ditemukan pada gerakan lompat gangkang, lompat jongkok, melempati peti lompat Itu melayang Melayang Terus Tolakan Itu jenisnya sama Itu gambar lompat gangkang dilihat dari depan Yang nomor sembilan Mendarat Mendarat diartikan sebagai penghentian gerak yang terkontrol dari tubuh yang melayang pada saat turun Mendarat merupakan pola gerak yang paling penting karena kemampuan dalam hal mendarat akan menjamin keselamatan Mendarat dapat menggunakan kaki maupun tangan tergantung pada aktivitas senam yang dilakukan Itu contoh Gerakan Mendarat Lompat jongkok Di atas peti lompat Sekarang kita Masuk pada Senam lantai tanpa alat Senam lantai tanpa alat hanya mengandalkan ongkota tubuh untuk melakukan berbagai gerakan jenis senam lantai Gerakan-gerakan dalam senam lantai tanpa alat dilakukan di atas matras Berikut ini jenis-jenis senam lantai tanpa alat antara lain Rol depan Rol belakang Meroda Sikap linin Headstand Kayang Tidur lenting Dan loncat harimau Yang pertama itu adalah guling depan atau roll depan Senam lantai tanpa alat itu gerakan roll depan Yang nomor satu yang atas Yang nomor dua guling belakang atau roll belakang sebaliknya Kebalikannya roll depan yaitu kembali roll belakang Tuh Nomor tiga senam lantai tanpa alat yaitu meroda Kalian tadi saya sudah terangkan lah meroda Ya itu gerakannya animasinya gerakannya Kalian untuk kelas empat jangan melakukan latihan ini Bila tidak ada pengawasan Pak Iksan berharap kalian jangan melakukan gerakan meroda Dan gerakan yang sulit-sulit lainnya Sikap Lilin Nah ini Sikap Lilin Melatih keseimbangan Itu contoh gambarnya Tetap masih beralaskan matras Itu Sikap Lilin Nanti Sikap Lilin hampir sama dengan handstand Ini handstand Perbedaannya handstand Kalau handstand Itu langsung Lurus Tangannya Berdiri Tumpuannya tangan lurus Di handstand Kayang Tuh Gerakan Kayang Melatih kelenturan tubuh Ini juga termasuk senam lantai tanpa menggunakan alat Kayang Lanjut Tidur Lenting Jangan Jangan Coba-coba berlatih Tidur Lenting Ya Soalnya ini Hanya yang dilakukan Profesional Itu gambarnya Contoh gerakannya tidur lenting Lanjut Loncat Harimau Apalagi loncat Harimau Itu sangat beresiko dan berbahaya Setelah melompat Terus Berguling ke depan Itu loncat Harimau Sekarang senam lantai menggunakan alat Ada pun jenis Jenis Rangkaian pola gerak dominan Senam lantai menggunakan alat Sebagai berikut Nomor satu Bergantung pada palang tunggal Bergantung pada palang tunggal Merupakan rangkaian dari pola gerak dominan Bergantung ayunan dan mendarat yang sama Jadi Jenisnya Gerakannya senam lantai yaitu Bergantung pada palang tunggal Alatnya yaitu Palang yang biasanya terbuat dari besi Yang kedua Senam lantai menggunakan alat yaitu Lompat kangkang Senam lantai lompat kangkang yaitu Melompati peti lompat dengan bertumpu pada kedua tangan Di atas peti lompat dan posisi kaki kangkang atau dilebarkan ke samping Kemudian mendarat menggunakan kedua kaki dengan posisi jongkok Nah itu Lompat kangkang Alatnya berupa peti Peti lompat Tuh Animasinya Teknik lompatannya Lompat kangkang Hampir sama dengan lompat jongkok Ini nomor tiga lompat jongkok di atas peti lompat Gerakan ini juga Cukup sulit sehingga harus dilakukan dengan tepat dan terkontrol Jika belum terlatih jangan mencoba latihan gerakan ini Nah itu Jadi Kalau lompat kangkang Kakinya Dilebarkan ke samping Kalau lompat jokok Lurus Dan merapat itu Ya Demikian Pembelajaran PJUK hari ini Semoga Tentang senam lantai yang Pak Iksan terangkan tadi Bisa bermanfaat untuk kalian semua Bila ada kata-kata atau ucapan yang salah keliru dan yang kurang berkenan Pak Iksan mohon maaf yang sebesar-besarnya Selanjutnya Pesan Pak Iksan tetap Dijaga kesehatan dan kebersihan Untuk anak-anak kelas 4 Konsumsi makanan dan minuman yang berisi Tetap semangat belajarnya dan mengerjakan tugas di rumah Karena Sebentar lagi kalian akan Menghadapi ujian kenaikan kelas Biarpun belajarnya di rumah Ya kalian harus semangat karena Sebentar lagi kalian akan Menentukan Kenaikan ke kelas berikutnya Kerjakan tugas latihan soal PJUK dengan teliti dan benar Saya akhiri pembelajaran PJUK hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh